Halo selamat datang di channel saya, baik kita akan general reading lagi ya dengan tema atau yang berjudul kan yang diam-diam memenangi fotomu terus-menerus mungkin di dalam readingnya ini kita menggambarkan oleh seseorang yang mungkin bisa dibilang itu kayak masih kipo ke kamu, dia kayak berusaha ingin mencari tahu lebih dalam atau bisa jadi di saat dia lagi kangen ke kamu, dia kayak berusaha untuk beberapa ya itu kayak memandangi fotomu untuk mengobati rasa kangen atau rasa rindunya kepadamu kurang lebih seperti itu dan jika hasil readingan ini mungkin beberapa cukup bermanfaat untukmu saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share dan bagi teman-teman semua yang mungkin ingin personal reading dengan kami menanyakan tentang permasalahan asmara kehidupan dan karir kamu kamu bisa hubungi nomor whatsapp kami yang berada di bawah deskripsi video ini baik kita coba lihat ya yang diam-diam memandangi fotomu terus-menerus secara energinya seperti apa sih seseorang ini kok sampai mungkin beberapa dia memandangi fotomu kayak ada unok-unok apa sih yang belum tersampaikan dari dia baik seseorang ini saya menet kayak gini ya mungkin seseorang yang sebelumnya itu ada permasalahan anak awam kamu dan itu kayak belum selesai contoh permintaan maaf atas dari kesalahan dia yang sudah dilakukan kepadamu dia mungkin bisa jadi kayak dia seseorang yang menghilang tiba-tiba atau menghilang begitu saja sebelum permasalahannya dalam hubungan asmaramu selesai kayak apa ya kepergiannya dia atau menghilangnya dia dari hubunganmu sebelumnya itu kayak kayak apa ya kayak belum gitu kayak ibarat orang punya tanggungan belum diselesaikan kabur nah bentuk dari penyesalan manifest dari sebuah tindakan yang dia ambil sebelumnya itu kayak membuat dia sedikit banyak itu kayak kepo tentang kehidupanmu saat ini dia ingin melihat lebih dalam kayak rasa penasarannya itu tinggi dan dia kayak gak bisa ngontrol dan itu secara tiba-tiba gitu loh kayak dia ingin tahu kamu itu kayak gak bisa dikontrol setiap dia ingin tahu kamu ya mungkin dia langsung ambil handphone dia lalu mungkin beberapa buka galeri atau mencari info tentangmu di sosial media kurang lebih seperti itu seseorang energinya seperti ini karena mungkin kayak sebelumnya itu kondisi kamu keadaan kamu itu kan dia tahu setelah dia gak tahu setelah dia gak ada komunikasi dan komunikasi sama kamu nah itu baru kayak yang awalnya kayak gini loh awalnya penyesalan itu kayak tipis ya di saat mungkin dia pergi tapi lama-kelamaan tuh kayak mengandap tambah lagi tambah lagi tambah lagi sampailah berada di fase yang bener-bener kayak besar gitu rasa kepo nya rasa penasarannya sama kamu makanya dia kayak itu tadi dia pandangin fotomu terus menerus di sisi lain di dalam hatinya yang paling dalam tuh saya pastikan 100% dia kangen dia kangen denganmu makanya dia kayak yang dia bisa yang dia bisa lakukan untuk saat ini ya hanyalah sekedar itu tadi memandangi fotomu untuk pengobat rindu mungkin ya coba saya akan pecah lebih mendalam ya disini dengan kartu tarot oke ini cukup jelas banget ya kenapa kok dia sampai melakukan hal seperti itu memandangi fotomu kayak bahasanya kayak gak ada kerjaan yang lain tapi kok itu ternyata terjadi beberapa ini cukup simpel sebenarnya apa rasanya dia seperti itu satu dia menyesal menyesal karena apa karena sebelumnya kayak seolah-olah ini yang saya lihat ya dia terlepas dari kamu itu kayak ya oke fine ini pilihan saya ini keputusan yang terbaik untuk saya dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu barulah dia menyadari gitu bahwa dalam kehidupan asmara dia saat ini tuh kayak gak senyaman sama kamu gak seharmonis di saat bersama kamu intinya kayak gini mungkin kamu yang bisa memperhatikan dia yang bisa menjadi apa yang dia mau dan dia gak dapatkan di orang lain dan setelah hubungan kamu berakhir seiring berjalannya waktu lama-kelamaan barulah dia menyadar itu intinya sadarnya dia tuh gak instan gak langsung dia setelah meninggalin kamu sebuduhan itu langsung dia sadar akan kesalahan tidak saya pastikan tidak dia kayak kayak apa ya step by step gitu loh waktu demi waktu itu mengajarkan atau melihatkan dia membukakan mata hatinya bahwa dia sudah mungkin kehilangan seseorang yang terbaik di dalam hidupnya keadaan mengajarkan tentang itu dan dia tahu sekarang saat ini intinya fondasi dia saat ini karena yang hanya dia bisa lakukan kayak stalking fotomu dia ingin mendapatkan sebuah kabar bahasanya kondisi tentang karena mungkin kalau dia berusaha untuk mencari tahu secara langsung contoh datang di hadapanmu dan menanyakan kabarmu menanyakan seputar tentang kehidupamu kayak itu kayak mustahil beberapa disini karena tapi saya juga melihat gini loh di atas 50% ada something yang dia rasakan darimu atau padamu di atas 50% kayak harapan atau perasaan itu ada cuma saya bisa bilang mungkin beberapa faktor egois bisa faktor keras kepala bisa yang bisa menyebabkan hubungan asmaramu seperti ini karena saya melihat di dalam sebuah perasaan dia itu kayak dia sebenarnya dalam hati kecil dia dia ingin menciptakan sebuah awal baru sama kamu yang berawal itu kayak komunikasi si hello mungkin beberapa tapi itu kayak urung dia lakukan karena saya melihat dia itu menjaga gengsi banget bahasanya jaga gengsi versi dia jadilah seperti ini dan dia sembari kayak berdoa juga doa dia yang saya lihat kayak cukup unik beberapa kayak dia berharap itu Tuhan menggerakkan hati kamu datang ke dia kurang lebih seperti itu doa dia bukan kebalik bukan dia kayak berusaha untuk datang ke kamu terus ngejelasin sesuatu atau minta maaf dan lain sebagainya itu enggak karena dia kayak malah berdoa kamu yang datang kamu yang menghampiri dan sembari dia melihat di fotomu kalau dia punya mungkin lebih dari satu itu kayak digantian dilihatin satu persatu kurang lebih seperti itu dan itu menjadi sebuah kebenaran yang terungkap ibarat kata digali faktanya ya kurang lebih seperti itu kalau energi seperti ini saya melihat itu beberapa kayak terjebak dengan apa ya keegoisan kegensian yang amat sangat tinggi beberapa ya dan ini seharusnya tidak tidak dilakukan tapi ya karakter manusia atau karakter orang itu beda-beda untuk kedepannya sebenarnya keinginan terbesar dari dia itu kayak kayak apa ya bahasanya sih ada potensi dia ingin mengulang hubungan lagi sama kamu cuma momen atau waktunya yang yang belum tepat dan andai kata ada itu cukup lama karena dia yang saat ini yang dia bisa lakukan hanyalah memandangi fotomu orang ini bahasanya kalau mungkin kalian tahu itu bisa dibilang kayak agak sedikit sombong terlepas dari title dia seperti apa yang saya lihatnya seperti itu dia pribadi yang yang awalnya kayak kalau di saat ada kamu itu kayak gak terlalu mau butuhin kamu tapi di saat terpisah sama kamu barulah dia kayak kucing kebakaran jenggotnya bingung bingung versi dia ya dengan cara stalking kamu karena kayak gini ya mungkin dia rasa kamu itu bisa memberikan atau ya bahasanya bisa memberikan sebuah kebahagiaan yang sederhana dari momen momen atau hal-hal kecil dia itu jalan sama kamu atau bersama sama kamu itu kayak menjadikan sesuatu yang cukup membahagiakan sebenarnya setelah dia rasakan setelah dia resapi tapi kalau di saat disandingkan sama kamu dulu mungkin kamu kayak terlihat membosankan mungkin kayak terlihat apalah kamu itu kayak pihak korban sebenarnya dan dia menjadi tersangka dan kamu harus juga yakin roda itu berputar dan perputaran roda itu ya kurang lebih seperti ini dulu mungkin dia acuh dulu mungkin dia cuek tapi saat ini itu semua kayak dibalikan dia yang kepo tentang oke saya rasa seperti itu yang saya bisa sampaikan saya ucapkan terima kasih banyak selamat menikmati